Akibat curah hujan tinggi secara terus-menerus melanda kawasan Bogor sejak dua pekan lamanya mengakibatkan amblasnya jembatan penghubung antar kabupaten di daerah Cikretek, Kabupaten Bogor. Jembatan penghubung antar kabupaten di wilayah Cikretek, Kecamatan Cijiru, Kabupaten Bogor, Ambruk, Senin pagi membuat akses jalan menuju Bogor maupun Sukabumi ditutup. Akses jembatan penghubung tersebut kembali Ambruk setelah sebelumnya Ambruk kemarin sore akibat cuaca buruk melanda kota hujan. Untuk menghindari longsor susulan, petugas terpaksa menutup jembatan tersebut dan memutar balik kendaraan baik menuju Bogor maupun Sukabumi di jalur tersebut. Sistem pengalihan arus hulu lintas dilakukan agar jembatan Cikretek yang amblas segera dibangun kembali. Untuk menghimbau kepada pengguna jalan khususnya untuk kendaraan besar yang akan melintas ke jalur Sukabumi dialihkan ke tol Bocimi, nanti tembus ke Cikobong. Kemudian untuk roda 2 dan mobil yang kecil, kami rekayasa jalur dialihkan melalui Ratna, Citapen, kemudian tembus ke Cikretek. Sebaliknya, kendaraan yang dari Sukabumi arah ke Jakarta, kami alihkan untuk kendaraan besar ke tol Bocimi, tembus Jawi. Kemudian untuk R4, kami alihkan juga ke Caringin, nanti tembus ke Cihideng, lanjut tembus ke wilayah Kota Madia.